PEMBICARA 1 Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan virus corona, khususnya pada varian baru jenis Omikron. Mengantisipasi kerumunan warga saat puncak malam pergantian tahun, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Farizal Darminto mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan skema pembatasan mobilitas warga saat malam tahun baru, dengan menutup sejumlah lokasi yang biasa dijadikan sebagai tempat berkumpul. Selain itu, Satuan Gugus Tugas juga terus disiagakan untuk melakukan pengawasan. Tadi waktu rapat sudah dijelaskan ya, bahwa tempat wisata di Bandar Lampung Tutup. Tapi kalau di pesawaran di Lampung Selatan, mereka masih terbuka tapi dengan pengawalan, dengan pengetatan. Jadi, ini sudah tugaskan buat orang-orang, jangan sampai kendor, jangan sampai lengah gitu. Mudah-mudahan kalau kita disiplin, kita tidak bisa jadi. Kita tidak bisa. Itu penting, intinya disiplin. Di kota Bandar Lampung sendiri, upaya mencegah adanya perumunan warga saat masa tahun baru dilakukan dengan cara menutup sejumlah lokasi yang biasa sebagai tempat kumpul warga, seperti pada kawasan PKOR dan Taman Gajah. Selain itu, ada 10 ruas jalan protokol kota Bandar Lampung yang juga ditutup untuk menekan angka tingginya mobilitas kendaraan. Roma via idam, Kompas TV, Lampung Selamat menikmati.